Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Para pemirsa sekalian, baru-baru ini Nama seorang Kiai Muda asal Banten mencuat Beliau adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Nama Kiai Haji Imaduddin mencuat seiring dengan artikelnya yang kemudian menjadi viral Yakni artikel yang mengupas tentang nasab Bani Alawi atau yang di Indonesia umum bersebut Habaib Seiring dengan persoalan ini yang kian mengemuka dan menjadi diskursus ilmiah Tak pelak lagi banyak yang bertanya-tanya siapakah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut Maka pada edisi ini sekilas akan mengulas tentang biografi Kiai Muda di lingkungan Nahdotulung ulama tersebut Dengan merujuk kepada sejumlah sumber Situs berita online tanggerangnews.com menginformasikan bahwa Imaduddin Usman Al-Bantani lahir di Kecamatan Keresek, Kabupaten Tanggerang Pada Minggu 15 Agustus 1976 Ia merupakan sosok pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Nahdotul Ulum Di Kecamatan Keresek, Kabupaten Tanggerang, Banten Dalam karya tulisnya yang berbahasa Arab Ia menuliskan nama Imaduddin Al-Bantani Sedangkan karya tulis dalam bahasa Indonesia Ia memberi nama Imaduddin Usman Atau Imaduddin Usman Al-Bantani Nama Usman diambil dari nama kakek ibunya Yang merupakan bagian dari Bani Usman di Keresek, Kabupaten Tanggerang Al-Bantani ialah nama yang menunjukkan asal daerahnya Yakni Provinsi Banten Imaduddin Usman Al-Bantani menempuh pendidikan formalnya Di sekolah dasar di daerah Keresek Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama Masih di daerah Keresek Yang kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah di Tirta Yasa Imaduddin memperoleh gelar sarjana agama Setelah menyelesaikan studinya di YIN Banten Lalu ia berhasil mendapat gelar magister agama Usai menuntaskan pendidikannya di Institut Ilmu Al-Quran Atau IIK Jakarta Kecuali itu, ulama muda asal Banten ini Menempuh pendidikan agama Islam Melalui berbagai pondok pesantren Yang ia jejaki diantaranya pondok pesantren Cidahu Pandeglang Pondok pesantren Darul Falah Rengas Dengklo Karawang Jawa Barat Pondok pesantren Alwardayani di Sukabumi Jawa Barat Pondok pesantren Pertapan di Binuang Serang Banten Pondok pesantren Gaga di Keronjo Pondok pesantren Buni Ayu di Balaraja Dan Ruwak Al-Azhar di Iskandaria, Mesir Dalam bidang organisasi Imaduddin Usman Al-Bantani dikenal aktif terlibat Dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama Pada tahun 2006 hingga 2011 Ia dipercaya menjadi ketua majlis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kersak Pada tahun 2018 Ia didapu untuk menjabat sebagai wakil katib Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten Mulai tahun 2020 hingga saat ini Imaduddin tengah menjabat sebagai ketua Robito Ma'ahidil Islamiyah atau RMI Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Banten Sekaligus juga penasihat Rijalul Ansar Kabupaten Tanggerang Kiai Haji Imaduddin tergolong kiai muda yang produktif menulis Di antaranya Kitab Ta'aruf Fi Muqaddimat Ilmil Tasawuf Dalam Bahasa Arab An-Nailul Kamil Fi Syarhi Madnil Awamil Dalam Bahasa Arab Al-Qawlul Mufid Fi Hukmil Mukabbir Dalam Bahasa Arab Tuhfah An-Nadhirin Dalam Bahasa Jawa Tulisan Pagon Kitab Fa'kul Ghafur Fi Abi Yatil Buhur Dalam Bahasa Arab Yang Merupakan Wazan Syair Serta Beberapa Karya Lainnya Berbahasa Indonesia Seperti Sejarah Pendiri Tanggerang Raden Arya Wangsakara Dari Banten Kusebut Nama Demikian Para Pemirsa Sekilas Tentang Biografi Kiai Haji Imaduddin Usman Dan mudah-mudahan Beliau senantiasa Diberikan Kesehatan Dan Terus Berkarya Untuk Kemajuan Bangsa Diberikan Kesehatan